Nelayan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat sudah mendapat bantuan 45 unit kapal dari Kementerian dan Perikanan Republik Indonesia. Untuk mengantisipasi bantuan yang diberikan tidak digunakan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan perketat pemakaian kapal dengan fakta integritas dengan membuat kesepakatan di atas akta notaris. 45 hari ya, sudah diserahkan ke nelayan 45 unit. Sudah semuanya Pak? Sudah, dan sudah dipersonalkan. Jenis apa kapalnya? Kapal jadi peder. Boleh itu kapal itu sampai mengkrak, maka saya kepada nelayan yang dapat bantuan kapal ini saya wanti-wanti betul, kita buat fakta integritas, kita buat juga di atas akta notaris pertanggung jawaban mereka terhadap bantuan yang dia terima itu ya. Dalam waktu dekat, Pemkap Tanjung Jabung Barat berencana kembali memberikan bantuan kapal pompong. Kapal pompong akan diberikan sebanyak 20 unit kepada nelayan. Untuk bantuan ini diharapkan nantinya digunakan dengan baik oleh para nelayan.